Selamat malam Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di kebaktian doa selasa malam kita. Sudara sekalipun Anda mungkin beribadah di tempat Anda masing-masing tetapi biarlah kita boleh dipersatukan oleh Allah Ruh Kudus. Kita tetap boleh mengalami kesatuan spiritual karena kita menyembah kepada Allah Tritunggal yang mencipta, menebus dan memarah hidup kita. Dan biarlah ibadah pada malam hari ini boleh membawa kita semakin dekat pada Tuhan dan segenap hati kita memuliakan namanya. Mari pada saat ini saya mengundang Jemaat sekalian yang di rumah masing-masing untuk boleh bangkit berdiri. Dan dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang terambil daripada Masmur pasal 63 ayat keempat sampai kelima yang tertulis demikian. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh mengangkat satu pujian bersama. Ala Bapak Yesus Kristus Rohol Kudus hadir di dalam baik suci-Nya. Mari bersama kita angkat pujian ini. Allah Bapak Yesus Kristus Rohol Kudus hadir di dalam baik suci-Nya. Zembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya pengasih. Bertelut dan menyembalah. Ujilah padanya. Besarlah berkatnya. Ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir di dalam baik suci-Nya. Oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku. Ya hibur hatiku. Jalanlah jadi teranglah. Ku jalanlah padanya. Ku dibebaskannya. Ku diselamatkannya. Intro. Rohol Kudus hadir di dalam baik suci-Nya. Rohol Kudus hadir di dalam baik suci-Nya. Dan merdiam di dalam-Ku. Jadikan hatiku. Baikmu yang kudus. Kehendakmu pun gunaplah. Pujilah padanya Dalam baik kudusnya Selamanya puji dia Mari bersama-sama Bapak Ibu saya sekalian kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Siapakah kami manusia yang berdosa ini Siapakah kami manusia yang acapkali mendukakan hatimu ya Tuhan Namun engkau di dalam kelimpahan anugerahmu Engkau senantiasa mau berjalan bersama kami Bahkan engkau menganugerahkan anugerah keselamatan bagi kami Engkau mengizinkan roh kudus bekerja dalam hati kami Sehingga kami boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan kami Dan juru selamat kami Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikanmu Dan kalau pada malam hari ini ya Tuhan Kami mau bersama-sama memuji engkau Kami mau bersama-sama berdoa Dan kami juga mau bersama-sama mendengarkan merenungkan sabdamu Biarlah hati kami engkau yang pimpin ya Allah roh kudus Supaya kami hanya mengarahkan hati kami Mata iman kami Hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Dan Raja kami Kiranya Allah roh kudus Yang boleh beracara di tengah kami Dari awal ibadah ini Hingga pada akhirnya Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Kami berdoa Dan kami berserah Amin Dan saudara sekalian Mari pada saat ini Saya rindu mengajak kita semua Untuk kembali mengagungkan Menyembah Allah kita Kita mau angkat satu pujian Shout to the Lord All the earth let us sing Kita mulai puji ini dari baiknya yang pertama Kita katakan My Jesus My Savior Lord there is none like you All of my days I want to praise The wonders of your mighty love My comfort My comfort My shelter Tower of refuse and strength Let every breath All that I am Never choose to worship You shout to the Lord Shout to the Lord All the earth let us sing Power and majesty praise to the King Mountains bow down and the seas We roar at the sound of your name I sing for joy at the word of your hands Forever I'll love you Forever I'll stand Nothing compares to the promise As I have in you Sekali lagi kita angkat pujian ini My Jesus My Savior My Jesus My Savior Lord there is none like you Lord there is none like you All of my days I want to praise The wonder of your mind The wonder of your mind My comfort My shelter My comfort My shelter Tower of refuse and strength Let every breath Let every breath All that I am Never choose to worship You bersama-sama Shout to the Lord Shout to the Lord All the earth let us sing Power and majesty praise to the King Mountains bow down and the seas We roar at the sound of your name I sing for joy I sing for joy at the word of your hands Forever I'll love you Forever I'll stand Nothing compares to the promise I have In you Mari jemaat sekalian Dengan segenap hati kita Kita mau mengagungkan Tuhan kita Pencipta dan penebus kita Kita angkat pujian ini sekali lagi Kita katakan shout to the Lord Shout to the Lord All the earth let us sing Power and majesty praise to the King Mountains bow down and the seas We roar at the sound of your name I sing for joy at the word of your hands Forever I'll love you Forever I'll stand Nothing compares to the promise I have In you Sudah sekalian Mari sekali lagi kita katakan Shout to the Lord All the earth let us sing Shout to the Lord All the earth let us sing Power and majesty praise to the King Mountains bow down and the seas We roar at the sound of your name I sing for joy at the word of your hands Forever I'll love you Forever I'll love you Forever I'll stand You Sudah sekalian kita bersyukur Kita memiliki Allah Yang kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita Janjinya tidak pernah ia sangkali Ia tidak pernah ingkar terhadap kita umat pilihannya Oleh karena itu Bapak Ibu saya sekalian Ketika sebentar lagi kita mau bersama-sama berdoa Biarlah kita boleh berdoa dengan satu keyakinan Bahwa betul ia adalah Allah yang setia Kita tidak usah takut Karena ia setia menjaga kita Ia setia memelihara kita Dan ia setia menghibur kita Mari sudara kita mau bersama-sama siapkan hati kita untuk kita berdoa Dan sebelumnya saya mempersilahkan sudara sekalian di rumah masing-masing Boleh kembali duduk Dan kita mengangkat satu pujian El Shaddai Alam HaKuasa Kita angkat pujian ini dari baiknya Tak usah ku takut Tak usah ku takut Allah menjagaku Tak usah ku bimbang Tak usah ku bimbang Yesus liharaku Tak usah ku susah Tak usah ku susah Roh kudus hiburku Tak usah ku jemah Tak usah ku jemah Dia memberkatiku El Shaddai El Shaddai El Shaddai Alam HaKuasa Alam HaKuasa Alam HaKuasa Dia besar Dia besar Dia besar Dia besar El Shaddai Mulia El Shaddai El Shaddai El Shaddai Alam HaKuasa El Shaddai El Shaddai Jemaat sekalian Pada saat ini Saya mengajak kita semua Untuk boleh bersama-sama Berdoa Pokok-pokok doa yang pertama Bapak ibu susah sekalian Maksud saya rangkaian doa syafat kita yang pertama Akan terkait dengan pergumulan Daripada gereja kita GKI Palembang Dan juga jemaat kita Yang juga mengalami berbagai pergumulan Di dalam Berbagai dimensi kehidupan mereka Yang pertama Saya mengajak Kaum Bapak Atau rekan-rekan yang pria di rumah masing-masing Mari berdoa Untuk pelayanan ibadah GKI Palembang Selama masa pandemi ini Bapak ibu mari kita berdoa Untuk persiapan Pelayanan ibadah online Baik untuk kebaktian umum Kebaktian doa selasa malam Kebaktian doa pagi Dan juga ada sekolah minggu Beserta komisi remaja Mari kita Kaum Bapak berdoa Untuk semua proses Perekaman Video editing Dan juga segala sesuatu yang terkait di dalamnya Agar segala sesuatunya Tuhan boleh pimpin Dan campur tangan Dan boleh menjadi berkat Bagi jemaat Yang beribadah kelak di rumah masing-masing Dan para kaum ibu Atau rekan-rekan yang wanita Saya mengajak Rekan-rekan wanita Berdoa untuk Jemaat GKI Palembang Yang mengalami Kelesuan ekonomi Sebagai dampak Daripada Pandemi virus COVID-19 Mungkin kita mengenal Bapak ibu Rekan kita Mungkin satu komsel dengan kita Satu komisi dengan kita Satu pelayanan dengan kita Atau siapapun itu Yang kita ketahui Kalau dulu kita boleh beribadah bersama-sama di gereja ini Tetapi pada saat ini Bisnis mereka Usaha Dagang mereka Mengalami kelesuan Karena pandemi ini Di satu sisi mereka harus tetap bertahan hidup Dan tentu ini pergumpulan tidak mudah Mari kaum ibu Boleh berdoa Untuk Rekan-rekan Anda yang mungkin Anda teringat Mereka mengalami kesulitan ekonomi pada saat ini Kita percaya Tuhan adalah gembala yang baik Tuhan akan menolong Dan Tuhan akan memimpin Kehidupan setiap anak-anaknya Ia tidak pernah terlambat Dan ia tidak pernah salah Mari Kaum bapak Dan kaum ibu Berdoa Di rumah masing-masing Untuk pokok doa Yang tadi telah saya sebutkan Mari kita bersatu di dalam doa Bapak dalam surga pada saat ini ya Tuhan Kami bersatu hati berdoa Menyerahkan untuk Pelayanan Ibadah Online Daripada gereja kami Tuhan kami berdoa untuk Proses Koordinasi para pelayan Proses rekaman Ataupun Ataupun latihan Dalam mempersiapkan rekaman yang ada Hingga kepada video editing dan uploading kelaknya Tuhan Kami berdoa supaya setiap orang Setiap pribadi yang Ambil Andil di dalamnya Tuhan boleh topang Berikan damai sejahteramu Berikan motivasi yang tulus Mencintai Tuhan Dan mencintai jemaatmu Tuhan yang kuduskan Tuhan yang mampukan Dan kami rindu ya Tuhan Segenap rangkaian ibadah online yang ada Dari kebaktian umum Kebaktian doa selasa malam Kebaktian doa pagi Sekolah minggu Beserta remaja Semua itu Boleh Tuhan pakai Boleh Tuhan berkati Dan kelak Boleh menjadi berkat Bagi jemaat Tuhan Yang beribadah di rumah mereka masing-masing Kiranya Tuhan yang boleh menopang Dalam pelayanan ini Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Kami berdoa Amin Berikutnya saudara sekalian Saya mengajak Kita semua Sama-sama secara serempak Kita juga berdoa Untuk jemaat GKI Palembang Atau Dapat saya katakan Diri kita masing-masing Agar kita pun di tengah kondisi Yang tidak ideal Di tengah pandemi yang ada Kita tetap bisa menjadi Saluran berkat Bagi orang-orang di sekitar kita Kiranya Tuhan boleh menanamkan Kasihnya dalam hati kita Dan kita boleh merespon Pimpinan ala roh kudus Agar ketika masa-masa sulit Seperti ini pun Kita tidak hidup Egois Atau hidup untuk diri kita Atau keluarga kita sendiri Tetapi kita juga boleh Berbagi Dengan orang-orang di sekitar kita Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Kita boleh tetap menjadi berkat Kita boleh menyaksikan kasih kristus Bagi orang-orang di sekitar kita Tetangga kita Atau kerabat kita Yang kita ketahui dalam kesulitan Mari kita bersama-sama berdoa Minta roh kudus yang pimpin kita Dan kita ambil komitmen di hadapan Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan kami Sudah mengalami Dan Sungguh kami percaya Bahwa penyertaan Tuhan Tidak pernah habis dalam hidup kami Sekalipun tetap ada Kesulitan Tantangan yang terjadi Tapi kami boleh melihat Bagaimana tangan Tuhan Tetap hadir menopang Keluarga kami Kehidupan kami hari lepas hari Kami bersyukur untuk kasihmu Pemeliharaanmu Kestiaanmu Dan biarlah kami boleh Mensyukuri hal itu Salah satu dengan cara Kami boleh belajar menjadi Berkat bagi orang-orang di sekitar kami Kami berdoa ya Tuhan Kiranya Allah roh kudus Boleh memberi kami kepekaan Dan kami juga boleh belajar taat Berkomitmen di hadapan Tuhan Agar kami juga boleh saling berbagi Berkat-berkat materi Bagi orang-orang di sekitar kami Dan juga kami boleh belajar Mendoakan orang-orang yang Kesulitan yang membutuhkan dukungan doa Agar kami boleh menjadi penata layan Tuhan Yang menyaksikan kasihmu ya Tuhan Bagi orang-orang di sekitar kami Kami boleh membagikan berkat rohani Dan juga berkat materi Sesuai dengan kapasitas kami masing-masing Di dalam pimpinanmu ya Tuhan Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami Boleh mengingat Orang-orang di sekitar kami Yang membutuhkan pertolongan itu Kami mau belajar ya Tuhan Untuk hidup Bagi Tuhan dan bagi sesama Bukan hanya fokus kepada Diri kami sendiri atau keluarga kami sendiri Tuhan tolonglah kami Mampukanlah kami Demi Kristus Yesus Tuhan kami Kami berdoa Amin Dan berikutnya Bapak Ibu Sekalian juga untuk pergumulan Masing-masing setiap kita Kalau tadi kita telah berdoa Untuk sesama kita Pergumulan mereka Di tengah masa-masa sulit ini Pada saat ini saya memberikan kesempatan Buat Bapak Ibu Jemaat sekalian di rumah masing-masing Untuk boleh berdoa Untuk pergumulan pribadi Dilepas pribadi Mungkin anda saat ini bergumul Dengan kehidupan kerohanian anda Atau mungkin anda bergumul dengan Kondisi ekonomi pekerjaan Atau anda bergumul dengan masalah Kesehatan Dari orang-orang di sekitar anda Atau diri anda sendiri Atau mungkin relasi yang kurang baik Di dalam keluarga anda Sudaraku Tuhan tetap Mau mendengar doa kita Sekalipun kita penuh dengan dosa dan kelemahan Ia adalah Bapak surgawi kita Datanglah kepadanya Mohonlah Kepadanya Minta pimpinannya Pertolongannya Anugerahnya Bagi setiap kita Di dalam doa kita Mari kita bersama-sama berdoa Bapak di dalam surga pada saat ini ya Tuhan Hambamu berdoa untuk sekenap jemaatmu Anak-anakmu yang menyaksikan tayangan ini Dimanapun mereka berada Apapun kondisi mereka pada saat ini Tuhan kami berdoa Bersama-sama Kasihmu Anugerahmu Turun Atas setiap kami Kami berdoa ya Tuhan Kira ya Tuhan yang terus Boleh Mengarahkan hati kami Hanya kepada engkau ya Tuhan Kami berdoa ya Tuhan Kiranya Allah roh kudus Boleh memberikan kepada setiap kami iman Bahwa di tengah kesulitan Bada hidup yang terjadi Tetap ada Allah yang berdaulat Yang pegang pimpinan Yang mengontrol segala sesuatu Dan tidak pernah meninggalkan kami Anak-anakmu Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang maha kuasa Dan engkau juga adalah Allah yang maha kasih Kau adalah gembala kami yang baik Dan pada saat ini kami Berdoa bersama Hambamu berdoa Buat setiap jemaatmu Yang telah menyampaikan Seru doa mereka Kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab Seturut dengan waktu dan kendakmu yang terbaik Dan berikan kami ya Tuhan terus Iman dan damai sejahteramu Di dalam kami menjalani kehidupan kami Kedepannya Kami percaya Kristus yang telah mati bagi kami Yang telah bangkit bagi kami Akan terus memihara kehidupan kami Sampai selama-lamanya Tidak ada yang dapat memisahkan kami Dari kasih-Mu ya Tuhan Demi Kristus Yesus Tuhan kami Kami berdoa Amin Sudah saudara sekalian Mari pada saat ini kita mau Kembali menaikan satu pujian Kita nyanyikan pujian El Shaddai sekali lagi Tak usah ku takut Tak usah ku takut Tak usah ku takut Allah menjagaku Tak usah ku bimbang Yesus peliharaku Tak usah ku susah Rauh kudus Rauh kudus hiburku Tak usah ku cemas Dia memberkatiku El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Maha Kuasa Dia besar Dia besar Dia besar El Shaddai El Shaddai Mulia El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai Melimpa Melimpa El Shaddai El Shaddai Sudah sekalian terkasih di dalam Tuhan Kita juga mau kembali bersyukur Kalau kita bukan hanya diberikan kesempatan Untuk memuji Tuhan Dan berdoa Kepadanya Tetapi pada malam hari ini juga Kita akan diberkati Oleh kebenaran firman Tuhan Dimana pada malam hari ini Ibadah firman Tuhan Akan dikemas Di dalam bentuk yang Berbeda Yaitu kita akan bersama-sama Menikmati Talk show Dengan arah sumber Yang akan Diwakili oleh Pendeta Surya Sudipan Dan moderator kita Ibu Nani Listijani Sigit Dan waktu dan tempat Saya persilahkan Kepada kedua Rekan kita Shalom Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya sungguh berdoa Bahwa kita semuanya Senantiasa Dalam keadaan sehat Tetap setia Beribadah kepada Tuhan Apapun situasi Dan kondisi kita Dan yang terlebih penting Kita memiliki Kesempatan Untuk semakin dekat Dengan keluarga kita Ya Banyak waktu yang Kita bisa habiskan Bersama dengan keluarga kita Selama kita Diminta Untuk banyak di rumah Bapak Ibu sudah sekalian Seperti tadi Sudah disampaikan Bahwa sebentar Sekarang kita akan berbincang Bincang Dan Bapak Ibu sudah sekalian Topik yang akan kita Perbincangkan sangat menarik Yaitu Teguran seorang sahabat Bapak Ibu saya percaya Setiap kita Tentu punya sahabat Dan ketika kita Memikirkan kata sahabat Kita pasti merasa bahwa Seorang sahabat Adalah seseorang dimana Kepadanya kita merasa Klik Cocok Dan nyaman Mau mengkomunikasikan Apapun Ya Dalam kondisi apapun Nah tetapi Satu kata di depan Yang menjadi topik Malam ini adalah Teguran Nah kata teguran Bapak Ibu sudah sekalian Tentu memberi Rasa yang berbeda Kalau sahabat itu Kenyamanan Kasih Tetapi teguran Kita semuanya Tentu merasa Aduh Yang namanya teguran Itu membuat Kita alergi Nah menariknya Bapak Ibu sudah sekalian Malam ini Kita akan perbincangan Banyak Mungkinkah kita Memiliki sebuah hubungan Yang nyaman Tetapi kita Mempercakapkan sesuatu Yang tidak nyaman Yaitu teguran Nah Sudah di bersama saya Hambanya Bapak Pendeta Surya Sudipan Nanti kita akan belajar Dari beliau Apa sebenarnya Yang terjadi Ketika dalam sebuah Kenyamanan Kita harus menyampaikan Hal yang tidak nyaman Teguran Seorang sahabat Saya ucapkan Selamat malam Musa Surya Kabar baik Semuanya ya Baik Kita sehat-sehat Puji Tuhan Nah Musa Sebagaimana tadi Sudah saya sampaikan Di awal Musa Kita malam ini Akan berbincangkan Teguran seorang sahabat Saya rindu kita Mulai menyamakan Persepsi dulu ya Mengenai teguran Sebenarnya apa itu Teguran Apanya tuh ada Arahnya dua ya Musa ya Apa yang dimaksud Dengan teguran Dan kemudian Apa yang menjadi dasar Kita melakukan teguran Silahkan Musa Baik selamat malam Bapak Ibu Sudah sekalian Kita belajar pertama Tentang teguran Teguran itu kan Ada orang katakan Seperti kita manggil pun Kayak menegur gitu ya Kita permisi Tapi maksud kita Hari ini tentu bukan itu Tapi teguran yang kita Akan diskusikan hari ini Adalah teguran yang Sifatnya Kita bilang itu Menegur dalam arti Seperti kritikan Satu koreksi Satu masukan Nah kira-kira Seperti itu yang kita sebut Dengan teguran Jadi kita samakan dulu Persepsinya Supaya bukan Kalau kita manggil juga kan Tegur kan Negur orang gitu ya Kamu lewat aja Nggak negur orang gitu Itu kan orang suka sebut Tegur juga ya Nyapa kali ya Itu kayak menyapa gitu kan Kok kamu nggak nyapa orang Disebutnya negur juga Kadang-kadang Padahal maksudnya Teguran yang sebenarnya Kan tadi ya Koreksi Satu kritikan Atau satu masukan Satu teguran Untuk seseorang Itu yang pertama Tentang teguran Lalu yang kedua Tadi dasarnya ya Iya Kalau memang teguran itu Aranya adalah sebuah kritik Berarti kan ada sebuah Kesalahan ya Misalnya Nah kira-kira Yang dasarnya itu apa Karena kesalahan itu seperti apa Mungkin bisa bisa jelaskan Kenapa kita negur orang gitu ya Nah seringkali kita negur orang itu Memang ada orang yang Orang bilang kayak kepo gitu Segala diurusin gitu ya Nah kalau seperti itu Tentu kita Jangan seperti itu Tapi teguran itu Kita akan berikan Kalau kita merasa itu Sangat penting Untuk orang yang Kita ingin tegur Nah itu Dasarnya Dan kita akan melihat juga Apakah saya orang yang layak Atau dalam arti cocok Untuk menegur Misalnya Kalau saya ketemu seorang Yang jauh lebih Di atas saya gitu ya Orang tua Saya tentu Kalau negur kan Mikir-mikir dulu Apakah saya orang yang cocok Negur dia Untuk masalah yang Saya mau tegur misalnya Atau Kalau kita saudara Yang bekerja Di tengah pekerjaan kita Kita kalau mau negur Bos kita Mikir-mikir dulu kali ya Kalau salah negur Dipecat saudara ya Kira-kira kan seperti itu Nah kita bisa melihat Teguran itu apakah Saya adalah orang yang tepat Untuk menegur Kalau saya adalah orang yang tepat Baru saya pikirkan Bagaimana cara saya menegur Kira-kira gitu Nah Musa saya melihat ya Ada Seperti sebuah kesalahan Yang dilakukan Tetapi Saya akan sharing Kejadian begini Musa Ada dua case ya Yang pertama Seorang teman Dia mama-mama ya Suatu hari dia Ditegur oleh Hamba Tuhan Mengenai anaknya Nah dia penasaran Bu Maaf ya Saya ingin menyampaikan Ini dikasih lihat Foto di Instagram Anaknya Lupanya anaknya itu Pakai-pakaian yang agak pendek Begitu Nah lalu Hamba Tuhannya bilang Bu bisa tolong Ditegurkan gitu ya Nah kemudian Mama tersebut Bingung Nah anak saya ini Tomboy Dia biasa pakai saran Dan segala macam Tapi akhirnya Demi menghargai Hamba Tuhannya itu Dia bilang oke Entah contoh Atau Musa Seperti itu ya Nah ketika disampaikan Ke anaknya Anaknya ketawa Mama itu tuh Saya lagi ke pesta Nah tetapi Intinya yang saya Masukkan adalah bahwa Sebagai contoh Memakai baju pendek Itu apakah Sebuah kesalahan Yang perlu ditegur Karena kan bisa jadi Untuk anak muda Itu sesuatu hal Yang tidak salah Nah itu case pertama Kemudian yang kedua Terjadi Mengenai Cara bicara Gitu ya Jadi ketika Di dalam sebuah WA Gitu ya terjadi Seseorang itu Dengan bahasa Yang cukup Bagi dia biasa Tapi ternyata Bagi orang lain Itu menyakitkan Nah apakah itu juga Sebuah kesalahan Yang sepatutnya Mendapat teguran Seperti itu Musa Jadi case nya ya Iya Kalau case itu Kalau saya lihatnya Tergantung Case nya Masalahnya apa Apakah itu Satu masalah Yang kita anggap itu Masalah yang Penting gitu ya Atau ini Masalah sepeleh Masalah kecil Itu case yang Bisa ada Lalu yang kita lihat juga Adalah Waktu kita negur orang Adalah Selain tadi Siapa yang kita tegur Juga mungkin Kedekatannya juga Seberapa kita dekat Dengan dia Sehingga kita bisa Menegur hal yang Lebih private Gitu kan Kalau misalnya itu Sesuatu yang terlalu private Kita tegur Dan kita tidak dekat Sama dia Dan itu hal mungkin Bagi dia tidak masalah Itu jadi masalah Buat kita Relasinya kan Kira-kira gitu kan Ya Jadi Misalnya Cara berpakaian Ya Itu kan bisa dijelaskan Oh mungkin yang negur Tidak tahu konteksnya Gitu kan Karena orang foto kan Foto di mana Gitu kan Atau dari Anglenya gitu ya Sisinya dan sebagainya Jadi kesalahan etis Hanya sebatas etika Etika umum Itu memang Sudah Memang harusnya Ditegur Atau bagaimana Musa Karena mungkin beda Misalnya bagi Musa Itu tidak apa-apa Tapi bagi saya Atau sebaliknya Bagi saya tidak apa-apa Mungkin bagi Lingkungan tertentu Masalah Jadi maksudnya Gini Ada hal yang bagi kita Sebenarnya itu Setiap orang Ukurannya beda Kayak tadi Berpakaian Ada orang anggap Panjangnya Seharus berapa Pendeknya berapa Gitu kan Kira-kira kan Gitu kan Tapi Kita lihat Kewajaran umum aja Gitu Kalau kewajaran umum Itu sesuatu yang Secara Norma etika umum pun Itu tidak Baik Ya jangan Misalnya gitu kan Contoh yang sering terjadi Misalnya gini Bapak Ibu Ibu ya misalnya Kalau kita ke rumah duka Orang konsep umum Ke rumah duka Ya jangan pakai Pakaian pesta Kira-kira gitu kan Pulang pesta Ke rumah duka kan Walaupun kita Oh saya maksudnya Cuma Datang melihat Karena tidak sempat Tapi kan nanti Wah image orang Jadi rame Walaupun hatinya Tidak begitu kan Kira-kira gitu ya Nah Bapak Ibu Sudah sekalian Dari bagian yang pertama ini Kalau boleh saya katakan Bahwa Masalah menegur Kita harus Berhati-hati Dengan persepsi Ya Karena Sebuah benar salah Atau kesalahan itu Seringkali juga Dalam tanda kutip Kita harus teliti Itu sebuah Kesalahan etika Atau benar-benar Sebuah kesalahan moral Ya pelanggaran firman Tuhan Dan sebagainya Begitu kira-kira Musa ya Kesimpulan yang bisa didapat ya Oke Nah musa kita lanjut Setelah kita Menyamakan persepsi Tentang apa itu Teguran Dan dasar menegur Yang berikutnya Sekarang kita Bagaimana Kita menyampaikan Teguran Nah memang disini Ada dua sudut pandang Musa Baik kita Sebagai orang yang Memberikan teguran Maupun kita yang mungkin Menerima teguran Nah kira-kira Bisa Musa coba jelaskan Mengenai hal ini Bagaimana menyampaikan Tegurannya Bagaimana menyampaikan Teguran Dan bagaimana Merespon teguran Kira-kira begitu Nah Bapak Ibu Sekalian kalau kita Nyampaikan satu teguran Kita harus lihat dulu Apakah seorang yang cocok Tadi kan ya Satu ya Yang kedua Yang paling penting juga Adalah caranya Kalau kita nyampaikan Satu teguran Itu biasanya Yang kita harus pikirkan Adalah caranya tepat Enggak gitu kan Nah salah satu Misalnya cara yang tepat Itu bahasa Bahasa Kalau kita nyampaikan Satu teguran Itu ada orang tegur Ini yang sering terjadi Puter-puter Gitu ya Gak to the point Kayak tadi misalnya Contoh pakaian tadi kan Lalu kita bilang Eh kayaknya pakaian kamu Tadi kurang pantas Warnanya Misalnya gitu kan Kali kamu Salah beli atau apa Yang ditegur Gak ngerti Maksudnya Pakaianmu tadi kependekan Gitu loh Mungkin saking gak enak Tapi karena gak enak Akhirnya salah Bahasanya gak jelas Ya tetap dia gak Gak mikir apa-apa Oh bagi saya ini Pakaian oke kok Saya gak salah beli Warnanya juga saya suka Gitu Karena ditegur kan Bagi dia pikir Cuma itu Padahal maksudnya kan Kependekan tadi kan Sepertinya jangan pakai lagi Nah yang Jadi dia kan bahasa Bahasa yang sopan Dan jelas Terus juga kemudian Yang penting adalah Teguran itu Kalau kita negur orang Baiknya adalah pribadi Jadi maksudnya Jangan di depan umum Orang dipermalukan kan Apalagi kalau orang itu Orang penting Wah celaka Dia malu depan umum kan Lebih baik kita Secara pribadi Dalam kesempatan Yang pas Kita ngomong sama dia Nah yang ketiga adalah Memang waktunya Waktunya yang pas Tepat Karena kalau dia sedang Lagi sibuk sekali Kerjaan kita Negur orang Atau orang Katakan yang sehari-hari Sering terjadi Suami baru pulang kerja Lagi pusing-pusing Istri negur dia Salah tadi Salah terlambat Jemput anak Misalnya atau apalah Segala macam Langsung ribut kan Karena moodnya lagi Udah capek sekali Lalu ditegur Orang gak siap Atau dalam kehidupan Sehari-hari Sering terjadi gitu kan Kita harus cari Waktu yang tepat Moodnya lagi enak Lagi pas Kita masuk gitu kan Nah itu Cara menegur Nah yang kedua Tadi nerima teguran ya Nah Bapak Ibu Kalau kita nerima teguran Kalau bagi saya adalah Yang penting adalah Kita lihat dulu Satu adalah isinya Orang yang negur kita Itu Kadang kita tahu motivasinya Kadang kita gak tahu kan ya Apakah dia negur Dengan motivasi yang memang Mengasihi kita Atau memang Ya cari kesalahan kita aja Gitu kan Itu memang kita Kadang tahu Kadang gak tahu Tapi yang saja kita lihat Adalah kita lihat isinya Kalau isi teguran itu Memang benar Baik Kita pikir Oh walaupun dia mungkin Motivasinya baik gak baik Tapi ini baik buat saya Harusnya saya merespon dengan tepat Supaya saya berubah Kira-kira gitu Bagi saya lebih baik kita Seperti itu Sikap yang lebih Kalau Alkitab Ajar kita Tunis ajar kita adalah Biarlah kita belajar itu Seperti yang Tunis ajarkan Belajarlah pada aku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Nah lemah lembut itu adalah Kalau salah satunya Bagi saya adalah Kita punya hati yang Lembut untuk diajar Oleh Tuhan Juga belajar dalam kehidupan Hati yang lembut Kalau hati yang keras Kan susah diarahin Lalu yang rendah hati Kita bisa terima Masukan gitu Walaupun mungkin Susah kita belajar Waktu kita negur orang Juga sama Orang yang lemah lembut Rendah hati Cara negurnya bukan Bukan kayak atas ke bawah Kayak apa Ngabisin orang gitu kan Hancurin orang Enggak Orang yang lemah lembut itu Waktu dia negur Dia tahu caranya pas Masuk Dan orang yang dia tahu Tidak merasa direndahkan Tapi merasa Iya Dia negur saya Karena dia mengasih saya Kira-kira gitu ya Tapi kadang lucu ya Maksud saya begini Kalau kita bersahabat Tentunya dua orang Yang bersahabat itu Bisa saling memahami Misalnya Saya sudah apa Saya bersahabat dengan Si Allah misalnya Saya akan tahu persis Apa yang dia sukai Dan sebagainya Tapi kok Seringkali Pernah terjadi Dua orang yang bersahabat Tiba-tiba Bermusuhan Nah ketika Saya coba tanyain Ternyata itu memang Karena yang salah satunya Menegur Dan seperti tadi Musa sampaikan Yang satunya merasa Dikepoin gitu loh Bahkan dia dilanggar Area privasinya Nah kalau sampai hal itu Terjadi bagaimana ya Kira-kira Musa Jadi begini Maksudnya Yang menegur itu Dia Membaca firman Tuhan Dan Mengerti bahwa Firman Tuhan Mengatakan kalau Kita Mendapati orang yang bersalah Dan kita tidak menegur Itu malah salah ya Jadi dia Karena dia merasa sahabatnya Dia melakukan teguran Tapi ternyata Cara yang Dilakukan itu Dia sudah pikirin Mestinya tepat Tau-tau tidak tepat Mungkin timingnya Lagi tidak tepat Nah kemudian terjadi Konflik dan sebagainya Kira-kira bagaimana Bagaimana ya Musa mengatasi hal itu Mengatasi masalahnya Kemudian hubungan Menjadi rusak Dan sebagainya Memang sih Dalam persahabat itu Sebenarnya kalau kita Mau belajar Sahabat itu kan Banyak levelnya Banyak tingkatannya Kadang saya merasa Ada orang Ini sahabat saya Tapi yang disebut Sahabat dia bilang Enggak Saya tidak bersahabat Sama dia Dia cuma teman saya Sering bareng jalan-jalan Sering bareng-bareng Sering bareng saja Tapi saya tidak pernah cerita Hal pribadi sama dia Misalnya Ada yang seperti itu kan Tapi yang sisi satu Merasa oh ini sahabat Paling dekat saya Gitu kan GR Kayak GR gitu ya Itu kan kadang disebut sahabat Lalu kadang kita Suka lihat juga Orang suka pakai bahasa Ini sahabat saya Padahal cuma kenal selewat Gitu kan Nah itu jadi Kedekatan sahabat itu Kan beda-beda Nah jadi waktu menegur pun Disitu beda juga Tadi kalau sahabatnya Sangat dekat Bisa masuk ke area Yang lebih pribadi Yang lebih dalam Tapi kalau persahabatan Yang masih lebih kulit Orang bilang Enggak bisa masuk Terlalu dalam Karena pasti orang bilang Ini melanggar privasi saya Kira-kira gitu kan Nah seperti tadi Misalnya orang ditegur Ditegur Ya bisa saja Prosedurnya Cara negurnya tadi ya Mungkin salah gitu kan Lalu yang ditegur juga Apa yang menegur salah Atau yang ditegur salah Bisa dua-dualah Tergantung Tinggal selesaikan Masalahnya tadi kan Nah selesaikan masalah Adalah tergantung Kematangan mereka Kedewasaan mereka Kedewasaan mereka Orang yang lebih dewasa Bisa lebih Selesaikan masalah Harusnya Misalnya yang tegur Lebih dewasa Dia bilang Oh mungkin saya salah tegur Ya sampai dia tersinggung Ya saya minta maaf Saya deketi dia Baik-baik lagi Nah tapi kalau Tetap gak bisa ya sudah Gitu kan Tapi dia udah usaha Nah sisi yang ditegur Juga bisa mikir Walaupun dia negur Caranya salah Apa-apa Tapi saya tahu hati dia Sebenarnya dia Sahabat saya yang baik Dia mengasihi saya Harusnya saya merespon Walaupun sehari ini Susah terima Besok saya akan berterima kasih Saya udah pikir matang Ayuhnya pikir Oh iya sampai maksud kamu Baik sorry Kemarin saya marah Karena gak siap Gitu kira-kira kan gitu Nah jadi kalau di dalam Saya pernah ketemu Di dalam dunia pekerjaan Tumuse Seringkali ada dilema Antara solidaritas Dan loyalitas Jadi loyalitas itu baik Kalau di dalam dunia kerja Kepada perusahaan Mungkin dalam suatu kejadian Sahabat kita Yang di satu kantor Itu dia melakukan kesalahan Nah Saya tentu berpikir Wah ini sahabatku Ini saya tegur Kalau saya tegur Dia akan tersinggung Dan rusak hubungan Kalau tidak saya tegur Saya bermasalah Buat perusahaan Nah mungkin perusahaan Juga bisa disamakan Dengan kebenaran Nah intinya ya Saya mencoba loyal Dan setia kepada kebenaran Tapi bersiko Saya akan rusak hubungan Kira-kira kita harus memilih Kebenaran ya Mungkin saya pasti ya Ya idealnya sih gitu Idealnya Nah tinggal Kalau terjadi konflik Maka itu sebagai Sebuah proses Untuk kita semakin dewasa Kira-kira begitu ya Ya biasanya memang Kalau kasih gitu Tergantung kematangan orang Jadi waktu kematangan itu Dia bisa menimbang kan Akhirnya Persahabatan Sama misalnya kebenaran Mana lebih penting Nah kadang-kadang orang Kalau dalam proses itu Yang belum kan Anggap Kalau dia dekat sekali Temannya Kadang-kadang dia rela berkorban Kan nutupin Tanda kutip Nutupin temannya Padahal itu salah Resiko hanya tangguh bersama Gitu kan Iya betul Tapi ada juga yang Lebih pikir Lebih jauh lagi Biar bagaimana dia salah Sebagai teman pun Saya harus tetap Ingatkan dia dan sebagainya lah Gitu Dengan segala resiko Lama dia yang menjadi teman saya Sudah Tapi saya sudah lakukan Bagian saya gitu kan Betul Ya Bapak-Ibu sudah sekalian Bagian yang kedua ini Kita boleh menyimpulkan Bahwa Kita harus bijak Kita harus berikmat Ketika kita menyampaikan teguran Demikian juga Dari sudut pandang sebaliknya Kita Belajar dewasa Untuk menerima teguran Ya Ini semuanya Dipakai Tuhan Untuk menempa kita ya Musa ya Menjadi semakin dewasa Begitu ya Musa ya Itu proses kita bertumbuh Lebih dewasa Lebih matang Nah satu hal lagi Musa ya Yang terakhir itu mengenai Motivasi menegur Musa Pasti setiap kita juga Tadi saya bilang ya Kalau saya misalnya Merasa bertanggung jawab menegur Tanpa kita sadari Sebenarnya Apa betul sih Motivasi saya adalah Untuk kebaikan depan saya Atau sebetulnya Kita merasa ya memang Saya tidak mau disalahkan Kalau tidak menegur Nah itu gimana Musa kira-kira Motivasi yang benar dalam menegur Itu harusnya bagaimana ya Nah motivasi yang benar dalam menegur Adalah sebenarnya menegur Karena kita mengasihi Teman kita kan Memang harus Tadi kita Bicara tentang sahabat Dalam kitab Amsal Ternyata jelaskan Sahabat itu ada dua macam Ada sahabat yang sejati Ada sahabat yang sebenarnya Kita boleh sebut Sebagai sahabat yang palsu Nah sahabat yang sejati Itu dia mengasihi kita Bahkan dia rela berkorban buat kita Makanya waktu dia menegur pun Alkitab katakan Amsal katakan kan Sahabat itu Bahkan kadang-kadang dia terpaksa Terus memukul sahabatnya Demi kebaikan sahabatnya itu Bukan Niat jahat Tapi karena menolong Menyelamatkan Nah teguran itu untuk membangun Untuk menolong Untuk menyelamatkan Gira-gira gitu kan Tapi kalau sahabat yang Dikatakan yang palsu Tanda kutip itu Biasanya adalah sahabat yang Sebenarnya egois Dia tidak mengasihi kita Dia bersahabat dengan kita Karena kepentingan Dia sendiri Contoh Amsal berikan banyak contoh kan Misalnya waktu kaya Oh temannya banyak Begitu dia miskin Susah Apalagi dia butuh pertolongan Wah semua pergi gitu kan Hilang Padahal sebabnya Ngaku semua sahabat Toto hilang kan Bahkan ada sahabat yang Relang mengorbankan temannya Dikatakan ya Sahabatnya itu Untuk kepentingan dia Nah itu sahabat yang Palsu jahat kan Nah kira-kira itu yang bisa terjadi Kita bersahabat Memang Kita kadang-kala Ya itu dalam perjalanan lah Kita tahulah Kualitas sahabat kita Seperti apa kan Tapi yang penting ada Sisi kitanya memang Kita Kalau bersahabat orang Janganlah untuk mencari Keuntungan Tapi kita memang Dengan tulus mengasihi dia Sebagai sahabat gitu kan Motivasi harus tulus ya Motivasinya Untuk kepentingan Sahabat kita Dan bukan untuk Kepentingan kita Kalau kepentingan kita Kan sebenarnya kita Kayak transaksi Orang bilang ya Kayak sama-sama untung kan Kalau rugi saya buang Kayak orang dagang Maksudnya yang kepentingan Kita itu Dalam pengertian yang Halus itu Saya gak mau disalahin Kalau gak negur Gitu loh Kalau itu Tergantung kedalaman Tadi juga kan Persahabatannya kan Kalau persahabatannya Sudah sangat dalam Dia bisa cerita Bahkan Kelemahan sendiri pun Dia bisa cerita ke sahabatnya Aduh saya kemarin gagal Ini-ini-ini Sahabatnya omelin dia sih Gitu kira-kira kan Kamu bodo amat Begini-gini Tapi dia terima kan Ini sahabat saya yang nasihatin Kira-kira gitu kan Tapi kalau persahabatnya Belum dalam Ya yang jelek-jelek juga Dia gak berani cerita sih Sama sahabatnya Begitu dibuka kan marah Betul Nah Musa Mengenai motivasi tadi Dan juga tadi Seperti Musa sampaikan Di petengah Sedikit saya flashback Kepo ya Nah saya pernah Mengalami Seseorang bercerita Dia Merasa dipermalukan Musa Karena dia dimarah-marahin Benar-benar oleh Ya Sahabat dia lah Di depan umum Nah pada waktu itu Kami nanya loh Kenapa sampai marah-marah gitu Kasian kan Filman Tuhan Mengatakan Kita harus menegur Empat mata Nah lalu sahabatnya Mengatakan kepada saya Saya sudah berkali-kali Menegur Empat mata Tapi dia tidak mau berubah Jadi dia merasa Cara Dalam tanda kutip Mempermalukan di depan umum Itu benar Itu gimana Musa Ini mengenai motivasi Atau bagaimana ya Ya memang motivasi Cuma tahu sendiri sih Hatinya bagaimana Hanya Tuhan yang Cuma Tuhan yang tahu Bersama dia kan Iya Cuma bagi saya Kalau motivasinya memang murni Dia lakukan Dalam segala keterbatasan dia Ya sudah gitu Mau gimana kan Paling dia belajar aja Oh berarti Saya harus lebih bijaksana Menegur orang Mungkin ya satu pelajaran hidup lah Hidup itu kadang-kadang Ada pelajaran yang pahit kan Akhirnya karena Secara saya yang salah Saya kira-kira seorang sahabat Seharusnya perbaiki Dia tetap gak bisa Ya sudah Hidup harus berjalan lagi kan Cuma kita belajar dari situ Nah sahabat kita juga Harusnya dia bisa belajar juga Orang itu kan Kenapa dulu dia negur saya Sebenarnya dia udah ingetin saya Berkali-kali Sampai dia gak tahan Dia tegur depan umum Supaya saya bertobat Ternyata saya gak bertobat Yang salah saya dong Kira-kira gitu kan Kalau saya bertumbuh Tapi kalau enggak Saya akan dendam sama dia Kira-kira gitu kan Nah itu balik-balik tadi Ujian kedewasaan tadi Kematangannya berapa kan Seberapa saya bertumbuh kan Mau matang gitu Nah Bapak Ibu surah sekalian Sebelum nanti saya Beri kesempatan Kepada musuh surya Untuk memberikan Summary secara Firman Tuhan ya Saya tadi coba sarikan Dari perbincangan Yang malam ini Kami lakukan Teguran seorang sahabat Sebenarnya ada tiga hal Yang penting diperhatikan Yang pertama Pemahaman kita Mengenai kebenaran ya Kebenaran bahwa Dasar teguran itu Seringkali karena terjadi Sebuah kesalahan Nah bagaimana kita menilai Sebuah kesalahan itu Tergantung pertumbuhan kita Mengenai pemahaman Kebenaran Pertumbuhan pemahaman kita Mengenai kebenaran Yang kedua Bagaimana Pemilihan waktu Kemudian Beresiko Akan mengancam Hubungan baik dan tidak Itu menyangkut Mengenai kedewasaan Iman Dan juga kedewasaan Mental kita ya Pribadi kita Carakter mental Dan yang ketiga Adalah Kita harus jujur Motivasi Teguran itu sendiri Karena sekalipun Mungkin Akan berakibat Konflik untuk Sementara waktu Tapi kalau ketulusan Itu ada di dalam hati kita Orang tersebut Akan menyadari Bahwa maksud kita Baik dan benar Musa akan Ada tambahkan Silahkan Baik Bapak Ibu Saya akan tambahkan Bagian firman Tuhan Yang menjadi dasar Untuk kita Belajar terus bertumbuh Ini satu tema Yang memang sangat luas Banyak sisi Tapi kita Dalam waktu yang singkat ini Kita hanya belajar sejauh ini Tapi saya akan bacakan Ada Empat bagian firman Tuhan Yang ingatkan kita Tentang Hal ini Tentang Teguran seorang sahabat Pertama dari Amsal 15 E31 Dan 32 Saya akan bacakan Amsal 15 E31 Dan 32 Orang yang mengarahkan Telinga kepada Teguran yang membawa Kepada kehidupan Akan tinggal di tengah-tengah Orang bijak Jadi dikatakan Orang yang mengarahkan Tadi Telinganya pada Teguran Jadi maksudnya Mau mendengarkan Satu teguran Itu membawa pada Kehidupan Dan orang itu Dikatakan tinggal di tengah Orang bijak Jadi artinya Orang bijak Itu bisa menerima Teguran Lalu E32 Siapa mengabaikan Didikan Membuang dirinya Sendiri Tetapi Siapa mendengarkan Teguran Memperoleh Akal budi Jadi dikatakan Kalau kita mengabaikan Teguran Itu kita yang rugi Sebenarnya Karena teguran itu Sebenarnya Membuat kita Lebih bijaksana Dalam kehidupan Kalau kita tidak heran Dari kecil Kita bisa bertumbuh Hari ini Kita boleh ingat Begitu banyak Teguran dari orang tua Dari guru Dari teman Akhirnya kita bisa bertumbuh Sampai hari ini Nah itu proses kita bertumbuh Nah yang ketiga Ayat-ayat yang berikutnya Bagian kedua Dari amsa 17 Ayat 17 Seorang sahabat Menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara Dalam kesukaran Nah seorang sahabat Yang benar-benar sahabat Itu menaruh kasihnya Setiap waktu Bukan sewaktu-waktu Waktu menguntungkan Waktu menyenangkan Dan sebagainya Waktu susah Waktu senang Dia bisa ingat Menaruh kasih pada sahabatnya Dan menjadi seorang saudara Dalam kesukaran Waktu sahabatnya Dalam kesukaran Dalam kesusahan Sahabat ini hadir Tetap hadir di sana Yang ketiga Amsa 27 Ayat ke-6 Dia adalah seorang kawan Memukul dengan maksud baik Tapi seorang lawan Mencium secara berlimpah-limpah Seorang sahabat Itu kalau sahabat yang baik Kadang-kala dia terpaksas Memukul Tanah kutip Mukul itu Dikatakan membuat terluka Melukai Kadang-kala gitu ya Bikin memar Atau apa gitu Untuk temannya Untuk maksud baik Untuk menyelamatkan dia Untuk menolong dia Tapi seorang lawan Mencium secara berlimpah-limpah Karena tujuannya adalah jelek Nah jadi kita bisa belajar Seorang sahabat Seorang sahabat yang baik Itu waktu dia menegur Pasti dengan Teguran yang Untuk kebaikan sahabatnya Lalu yang Saya simpulkan lagi Tadi kita belajar juga Tadi saya sudah Katakan tentang Hidup kita Seorang Kristen Sebagai murid Kristus Kita belajar dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah guru Kita Dia adalah Tuhan kita Dia adalah guru kita Dia juga adalah Sahabat kita yang sejati Dan dia mengajarkan Pada kita Pada murid-muridnya Belajarlah padaku Karena aku lemah-lembut Dan rendah hati Mari kita bertemu Seorang Kristen yang Lemah-lembut dan rendah hati Waktu kita menerima teguran Kita bisa menerima Dan kita bertemu di sana Waktu kita menjadi seorang Yang menegur teman kita pun Kita bisa menegur Dengan cara yang tepat Dan menjadi berkat Buat mereka Nah sebagai penutup Saya menceritakan satu kisah Yang pernah terjadi Tentang teguran Seorang sahabat Bapak Bapak ibu sekalian Kalau kita boleh ingat Sahabat dalam kehidupan kita Sahabat yang paling dekat Dengan kita Biasanya Itu adalah pasangan kita Kalau bapak ibu menikah Berkeluarga Berumat tangga Dan pasangan kita Ada pasangan yang baik Saya yakin bapak ibu sekalian Pasangan kita adalah Sahabat kita yang terbaik Dalam sejarah ke Kristen Pernah ada seorang toko Yang seperti itu Yaitu Martin Luther Martin Luther punya seorang istri Dan istri itu seorang yang luar biasa Dia seorang yang percaya Tuhan Seorang yang beriman Nah seorang yang sangat Dekat dengan Tuhan Dan dia juga seorang yang cerdas Dikatakan Nah suatu kali dalam kisahnya Dikatakan Martin Luther itu sedang pergumulan Dia sedang susah Sedang sedih Kayaknya sedang putus asa Sedang berat gitu Murung Lalu si istrinya Sebagai seorang sahabat Bagi suaminya Dia berpikir Apa yang harus dia lakukan Lalu kemudian dia memakai Pakaian warna hitam Warna gelap Nah dulu warna hitam itu Pakaian kedukaan gitu ya Lalu kemudian Sang istrinya dengan sengaja Berdiri di depan Martin Luther Lalu si Luther bilang Kamu ngapain Pake baju ini Oh Dia katakan Itu Itu sudah meninggal Katanya Gitu kan Pake bahasa Inggris kan Dia meninggal Oh siapa meninggal Allah katanya Atau Tuhan gitu ya Martin Luther Oh kamu bener gitu Masa Tuhan bisa meninggal Dia bilang Lalu si istrinya bilang Iyalah Tuhan meninggal Buktinya ini kamu Gitu Kalau kamu bilang Tuhan gak meninggal Kok kamu begitu sedih Putus asa Kayak Tuhan udah mati aja Kira-kira gitu Lalu si Luthernya Gak marah sodara Dia malah ketawa Dia senyum Dia ketawa Lalu dia bilang Iya ya Dia bilang Bahkan dia kemudian Meneruskan dengan kalimat-kalimat Yang lain dikatakan Intinya adalah Iya kalau kita percaya Tuhan Tuhan itu hidup Kenapa saya harus takut Tuhan tidak mati Tuhan hidup Dan saya tahu Hidup saya aman Dalam tangan Tuhan Nah itu yang dikatakan Dilakukan oleh istri Luther Dan dari situ Kemudian Luther akhirnya Bisa terbangun Saya ingin kita belajar juga Hari ini Di situasi kita hari ini Seorang sahabat Akan menolong kita bertumbuh Di tengah situasi hari ini Mungkin kita ada juga Sedang sangat stres Sangat berat Mari kita ingat kembali Seperti teguran istri Luther tadi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup Mari kita kembali berjuang Jadi sahabat yang baik Dan kita punya sahabat yang sejati Adalah Tuhan Yesus Dalam kehidupan kita Amin Terima kasih Musa Luar biasa Indah sekali Bapak Ibu sudah sekalian Biarlah perbincangan kita Pada malam hari ini Boleh menjadi berkat Pada kita semuanya Mari kita bersama Sama semakin bertumbuh Dalam kebijakan Kita boleh menjadi Semakin bijak Sehingga kita boleh Sungguh-sungguh Menjadi sahabat yang sejati Buat rekan-rekan kita Dan kita bisa menegur Dengan baik Kiranya Perbincangan malam ini Ya Musa ya Boleh menjadi berkat Kita semuanya Atau Musa mau Mendoakan Berdoa untuk kita semuanya Untuk mengakhiri Percakapan kita Baik kita doa ya Untuk Jumat Bapak terima kasih Karena di tengah dunia Tuhan terus bentuk kami Sebagai murid-muridmu Sebagai anak-anakmu Terus bertumbuh Makin serupa dengan Kristus dari hari ke sehari Dan terima kasih Tuhan Salah media yang Tuhan Pakai dalam kehidupan kami Dalam melitaguran Dari orang-orang Yang ada dalam kehidupan kami Dari kami kecil yang bertumbuh Sampai hari ini Dan terima kasih Tuhan Kalau sudah memakai Banyak orang Untuk menolong kami Bertumbuh Mengoreksi kami Menegur kami Mengingatkan kami Dan menolong kami Bisa bertumbuh Sampai hari ini Baik itu orang tua kami Baik itu guru-guru kami Teman-teman kami Sahabat-sahabat kami Juga rekan-rekan kami Juga dalam pelayanan Dan dalam Kami bertumbuh Sampai hari ini Terima kasih untuk mereka Sudah Tuhan pakai Bentuk setiap kami Dan Tuhan Tolong kami Tuhan Terus bertumbuh Dalam anugerah Tuhan Seorang Kristen Yang lemah lembut Dan rendah hati Terus bertumbuh Baik Waktu kami merima teguran Dengan apapun Dengan cara apapun Bahkan kadang-kadang Itu hal yang mungkin Menyakitkan Tapi Tuhan boleh pakai itu Untuk membangun kami Makin serupa dengan Kristus Dan Tuhan pakai hidup kami Juga menjadi berkat Bagi orang lain Kadang-kadang kami Menegur orang yang kami Kasihi Walaupun kadang-kadang Ada resiko Yang harus kami ambil Semuanya itu Untuk kebaikan Dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan Beri kami Tuhan Terus bertumbuh Dan belajar Seorang rekan Seorang sahabat Yang berkat Bagi sesama kami Di tengah dunia Hari ini juga Tuhan Biar kami boleh ingat Di tengah situasi kami Masing-masing saat ini Apapun pergumulan kami Sebagai seorang sahabat Bagi rekan kami Tuhan tolong kami Juga di tengah dunia Yang sulit hari ini Biar kami tetap ingat Tuhan Apapun yang terjadi Engkau juga adalah Tuhan kami Engkau juga sahabat kami Yang sejati Di setiap pergumulan kami Kami pun boleh tahu Tuhan Engkau menjadi sahabat Yang tidak pernah meninggalkan kami Engkau yang seluruh Mengasih kami Dan seluruh Juga melihara Kehidupan kami Maka ajarkannya tetap percaya Tengah pergumulan kami hari ini Tetap mengarahkan mata kami Kepada engkau Karena engkau sahabat sejati Yang tidak pernah mengecewakan kami Dan tidak pernah meninggalkan kami Terima kasih Tuhan Tuhan anugerahmu Dan segala kebaikanmu Berkati setiap kami Keluarga, rumah tangga Pekerjaan, pelayanan Dan seluruh kehidupan kami Boleh ada dalam Lindungan Tuhan Dalam anugerah Tuhan Dalam berkat Tuhan Dalam penyertaan Tuhan Kami bersyukur Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Dan sahabat kami yang sejati Amin Terima kasih Bapak Ibu surah sekalian Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Saya kembalikan kepada Janto Samuel Baik jemaat sekalian Terkasih di dalam Tuhan Kita percaya bahwa Talk show yang sudah kita Dengar baru saja Boleh kembali Mengingatkan dan Memperlengkapi kita Tentang bagaimana kita Menjadi anak-anak Tuhan Yang lebih memiliki Hikmat dan bijaksana Di dalam memberikan teguran Atau Menyikapi teguran Kepada sahabat kita Atau dari sahabat kita Dan mari pada saat ini Bapak Ibu surah sekalian Saya mengajak kita Untuk boleh kembali Menyediakan waktu Kita sejenak Untuk kita boleh berdoa Kembali Untuk rangkaian Doa syafat kita yang kedua Yaitu kita akan berdoa Untuk bangsa Indonesia Dan dunia internasional Saya mengajak rekan-rekan pria Kaum bapak di rumah Masing-masing Berdoa untuk para tenaga medis Yang bertugas di garda terdepan Penanganan virus COVID-19 ini Kita berdoa Kiranya para tenaga medis ini Tuhan boleh jaga Tuhan boleh topang Tuhan boleh tolong Dan rekan-rekan Wanita atau kaum ibu di rumah Juga boleh berdoa Untuk lembaga kesehatan dunia Sekaligus untuk para peneliti Atau ilmuwan internasional yang ada Agar mereka juga boleh diberikan Hikmat bijaksana oleh Tuhan Untuk boleh menemukan vaksin Dan obat-obatan yang tepat Untuk boleh menghentikan Atau mengatasi wabah Atau pandemi yang terjadi Akibat virus COVID-19 ini Mari kita mau bersama-sama berdoa Untuk pokok doa kita masing-masing Kita berdoa bersama Bapak dalam surga pada saat ini ya Tuhan Kami bersama-sama berdoa Untuk para tenaga medis Yang boleh melayani Di garda terdepan ya Tuhan Orang-orang yang sakit Orang-orang yang terinfeksi pada virus COVID-19 ini Tuhan kami berdoa untuk mereka semua Dimanapun mereka berada Tuhan kami berdoa Akhirnya Tuhan yang boleh menjaga Tuhan nyatakan pertolonganmu Tuhan nyatakan kemurahanmu Anugerahmu Perlindunganmu Kepada mereka Biarlah mereka boleh Sungguh-sungguh Dengan kekuatan daripada Tuhan Boleh merawat pasien-pasien Yang membutuhkan pertolongan Kami rindu ya Tuhan Tuhan boleh memakai mereka Menjadi perpanjangan tangan Tuhan Untuk boleh memulihkan Banyak orang-orang yang telah terinfeksi Daripada virus ini Tuhan kami sungguh berdoa Untuk segala kelengkapan Yang mereka juga butuhkan Tuhan juga cukupkan Tuhan yang boleh campur tangan Di dalam setiap proses Yang mereka lalui Baik di dalam persiapan penanganan Ataupun ketika mereka Sedang menangani Merawat Orang-orang Yang terdampak Daripada virus ini Tuhan kami berdoa Kiranya Tuhan Yang terus menjaga mereka Kami serahkan para tenaga medis ini Di seluruh pelosok Indonesia Dan juga di seluruh tempat Di dunia ini Tuhan jaga mereka Tuhan kasihi mereka Tuhan lindungi mereka Berkati mereka Demi Kristus Yesus Tuhan kami Kami berdoa Amin Bapak Ibu Sos kalian Kita akan mengakhiri Ibadah kita Pada malam hari ini Mari kita bersama-sama Mengangkat Doa Bapak kami Yang terambil Daripada Matius Pasal ke-6 Ayat 9 Sampai 13 Doa Bapak kami Mari kita bersama-sama Membacakannya Dengan kita boleh Kembali berdiri Di rumah kita Masing-masing Bersama-sama Kita membacakan Doa Bapak kami Bapak kami Yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai Selama-lamanya Amin Segala puji Hormat syukur Kunaikan Kepadamu Sekala puji Hormat syukur Kunaikan kepadamu Halal Bapak Halal Anak Halal Rok Kudus Haleluya Halal Rok Ketigaia Hormat syukur Hormat syukur Amin Amin Halal Rok Ketigaia 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati